Nah disini kita akan mempelajari mengenai material dan cara menambahkan material di solid blocks Selamat datang kembali di channel One Future Solution Terima kasih sudah menonton video ini Perkenalatan nama saya Ridwan Nah disini kita akan mempelajari mengenai material dan cara menambahkan material di solid blocks Kita akan menggunakan file yang sudah pernah kita buat sebelumnya yaitu file glass seperti ini Jadi file ini sudah pernah kita buat di video tutorial solid block series nomor 48 Jadi kita bisa masuk ke solid block nya Setelah kita masuk kita bisa open file glass dari video nomor 48 Open Kita bisa pilih yang glass lalu kita open Setelah kita membuka file glass seperti ini kita akan menambahkan material kepada model ini Untuk menambahkan material di solid block kita bisa langsung Lihat di bagian feature major design tree ini Di sebelah sini ada material Kita bisa klik kanan saja pilihan material disini Lalu kita bisa pilih yang edit material Nah setelah kita pilih edit material disini muncul kotak dialog block material ya Jadi disini berisi material-material standar yang sudah ada di solid block Kita bisa lihat di bagian atas ini di material Jadi teman-teman bisa tinggal pilih saja ya kalau materialnya sudah terdaftar disini Kita bisa gunakan yang solid block material ini folder nya Kemudian kita bisa turunkan Nah kita bisa cari ada steel, iron, aluminium dan lain sebagainya disini Nah untuk yang glass ini kita bisa gunakan yang other non metal Jadi pilih yang glass ini Kita bisa klik glass Setelah kita pilih material yang kita ingin gunakan disini muncul property dari material tersebut Disini berisikan elastic modulus, shear modulus dan lain sebagainya dari material glass ini Kemudian setelah kita pilih kita bisa apply untuk mengaplikasikannya Kemudian kita bisa close Nah disini dia sudah berubah menjadi glass materialnya Glass Tampilannya juga berubah menjadi transparan ya Kemudian setelah kita menambahkan material Kita bisa ukur untuk berat gelas ini Melalui kolom evaluate Tab evaluate kita klik Kita bisa pilih yang nice properties Disini dia mengukur berat dari model ini dengan material gelas tadi Untuk masa dari model ini adalah 307,03 gram Dengan volume sekian Dan juga surface area Apabila ini kita gunakan untuk keperluan painting ya Bisa kita gunakan surface area disini Disini kita sudah dapat masanya 317 gram Dan disini density dari materialnya 0,0 gram ya per cubic millimeter Disini 0,0 kita bisa ganti optionnya Option disini kita pilih yang use custom setting Desimal place nya kita ganti disini kan 2 angka dibelakang koma Kita bisa tambahkan kita 7 angka dibelakang koma Oke Nah disini density nya menjadi 245 0,0,245,76 gram per cubic millimeter Jadi tadi cuma ditampilkan 0,0 Karena dia masih kurang angka dibelakang komanya semacam itu Kemudian kita bisa close 317 ya Close Kemudian kalau kita ganti menjadi kayu ya materialnya Untuk mengganti sama kita bisa klik kanan di glass Lalu kita hadir material Kita cari yang kayu Kita tutup disini Lalu kita buka yang woods Ketaklah pakai Mahony Kita bisa apply Close Nah disini sudah berubah menjadi Mahony Tampilannya juga sudah berubah Kita bisa cek lagi evaluate Match properties Nah tadi kan beratnya 317 Kalau masalah ya Disini sekarang masanya atau beratnya menjadi 77 gram saja Jadi perbedaan material yang kita gunakan akan berpengaruh pada masanya Nah oke setelah kita mengecek masanya Kita bisa close Jadi itu tadi untuk menambahkan material di solidwork Nah sekarang bagaimana kalau material yang ingin kita tambahkan tidak ada di dalam standard list disini Kita bisa klik kanan di maoni Edit material Apabila material tidak ada disini Di listnya solidwork disini Kita bisa menambahkan material sendiri Sebab kita bisa tutup yang wood Kita bisa buka yang other non metal Oh sorry other metal Kita pilih yang gold Pure gold disini Nah jadi disini kita bisa menambahkan material custom Asal kita mempunyai data MDS nya atau material data sheet nya Seperti ini data yang dibutuhkan Jadi ada elastic modulus Position ratio Share modulus dan masih banyak lagi ya Nah disini katakanlah kita akan menambahkan jenis gold atau emas yang baru ya Disini kan cuma ada pure gold Kita katakanlah mau tambahkan jenis emas yang lain Untuk menambahkan kita bisa cari dulu material data sheet properties nya Untuk mencari data sheet material kita bisa cari di internet Ataupun kita bisa bertanya langsung kepada supplier material kita Mengenai material data sheet yang ingin kita gunakan Semacam itu Oke disini kita akan mencoba untuk mencari di internet Untuk MDS dari jenis emas yang lain Kita bisa masuk ke google Oke kita bisa ketik saja Gold material data sheet Entap Nah disini kita bisa mencari ya Material data sheet dari material yang ingin ditambahkan Atau kita bisa Ketik disini matlab Matweb sorry Nah oke Jadi matweb ini adalah Website yang menyediakan beberapa Atau berbagai material properties standar Kita bisa masuk disini Matweb online material Nah setelah kita masuk Kita bisa searching disini Search Katakanlah gold Enter Nah disini dia sudah menunjukkan Beberapa jenis emas yang ada disana Kita bisa klik saja Untuk gold 1 Katakanlah AO Sorry Yang AO Nah disini sudah ada material properties yang seperti tadi ya Ada Ness Tanks and strength Position radio Sermodul dan sebagainya Nah disini kita biarkan dulu Kita kembali ke solid block nya Setelah kita kembali Katakanlah kita jadi ingin menambahkan material gold AU Nah disini kan tidak ada gold AU ya Di solid block material standar Kita bisa meng copy dulu material yang hampir sejenis Katakanlah yang gold ini yang hampir sama Kita bisa klik pure gold Pure gold Lalu ctrl C copy Ctrl C Sudah Ketika kita sudah copy Kita bisa turunkan bar ke bawah Kemudian kita masuk ke custom material di bawah ini Oke kita bisa klik yang tanah kecil di samping custom material Kita buka Nah disini kita bisa klik kanan di custom material ini ya Foldernya Klik kanan Lalu kita tambahkan new category Kita klik Kategorinya apa Katakanlah Gold Enter Nah disini kita sudah melakukan folder baru yaitu kategori gold Kemudian di folder ini Kita bisa klik kanan Pasteur Ya setelah kita paste disini muncul pure gold yang kita copy dari disini Kita bisa klik disini pure gold yang hasil paste Nah disini Ada perbedaan Warnanya putih tabelnya Sedangkan yang di atas tadi Warnanya abu-abu Kalau warnanya Pure gold ini putih ya Berarti dia sudah bisa di edit Kita klik disini Dia sudah bisa ngedit sekarang Kita bisa ganti namanya Ketengkala Gold Disini AU Source nya kita biarkan kosong saja Nah disini kita akan mencoba untuk menambahkan elastik module sudah lebih dahulu Untuk material properties nya Kita Kita memakai satuan Newton meter persegi Atau PA ini Kita bisa kembali ke material bagiannya tadi Oke setelah kita masuk kesini kita bisa cari yang elastik-elastik modulus dari material gold AO ini Nah ini modulus of elasticity Kita bisa temukan disini untuk yang metric 77,2 GBA Yang English satuannya untuk 112 00 KSI Kita bisa copy yang ini saja Blok seperti ini Kita copy Satuannya KSI ya disini Nah kemudian setelah kita copy kita bisa masuk ke software nya lagi Oke setelah kita masuk kita pastikan samakan dulu materialnya Kita bisa ganti disini English ya satuannya Nah disini dia PSI Tadi kita KSI Kita blok dulu disini Elastik modulus kita paste Nah setelah kita paste Kita ubah satuannya Dari KSI menjadi PSI berarti ditambah 0,3 Kita post yang KSI Kita tambahin 0,3 1,2,3 Kita bisa enter Nah semacam itu Jadi untuk mengganti material properties yang lain juga sama Kita cari di webnya Kita copy Kita pastikan disini Semacam itu Nah kemudian setelah kita mengganti material properties yang ada disini Atau MDS nya Kita bisa masuk ke appearance Nah disini kita mau tentukan Kampilan dari material yang baru Kita bisa memilih warnanya disini katakanlah Kita mau ganti warnanya Ehm... Nizio katakanlah seperti ini Kemudian Kita kembali ke tab properties Nah setelah kita tampilkan seperti ini Kita bisa save Nah disini sudah berubah menjadi gold au Kemudian kita apply Jadi untuk di aplikasikan disini Apply Close Nah disini dia tampilannya sudah menjadi hijau ya Oke jadi disini tadi kita sudah mempelajari cara untuk menambahkan custom material pada solidbox Kita bisa ganti saja material yang ada disini Klik kanan Edit material Kita bisa gunakan yang solidbox material Adrenal metal Glass Apply Apply Close Oke Semacam ini Kemudian kita bisa save Oke saya rasa cukup untuk video kali ini Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya atau sharing ilmu atau mau menambahkan komentar Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih Terima kasih sudah nonton video ini Terima kasih sudah nonton video ini Apabila teman-teman